ada teman-teman yang bertanya nih expert kok terbit di faktur sih pak kan yaudah PB aja kita kembali ke peraturannya jadi peraturannya adalah ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua apa kabar semoga sehat selalu ya nah di sesi video kali ini saya akan memaparkan perihal faktur pajak di kapan sih faktur pajak harus diperlukan di kolom komentar juga masih banyak yang nanya hal seperti itu kapan harus terbitkan faktur pajak lalu faktur pajaknya diterbitkan dengan kode berapa dan lain-lain sebagainya ini sudah saya rakum untuk faktur pajak ya akan kita bahas bersama-sama bagi kalian yang berbegunjung di channel ini jangan lupa berlangganan gratis cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ini lalu nyalakan loncengnya kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru pastinya perihal perpajakan oke tidak buang-buang waktu langsung saja kita buka ya ini saya coba rangkum sedikit kapan harus terbitkan faktur pajak faktur pajak saya anggap semua sudah tahu itu bakal KP pastinya harus menerbitkan atau berkewajiban memungkut PPN dan harus menerbitkan yang namanya faktur pajak nah di PR03 BG2022 itu sudah dijelaskan ya di pasal 2-3 itu faktur pajak harus dibuat pada setiap yang A ya pada saat penyerahan BKP dan atau JKP KP apa Pak? nah BKP itu barang kena pajak atau JKP jasa kena pajak jadi selama yang kita jual itu adalah barang kena pajak dan kita wajib menerbitkan faktur pajak tapi note pertama perusahaan kita itu harus PKP dikukuhkan sebagai PKP pengusaha kena pajak selama perusahaan kita itu menjual barang kena pajak atau menjual jasa kena pajak namun belum PKP ya tidak ada kewajiban untuk terbitkan faktur pajak ya itu note paling utama paling utama itu adalah harus PKP dulu kalau perusahaan kita itu sudah dikukuhkan sebagai PKP pengusaha kena pajak maka wajib menyerahkan faktur pajak atau membuat faktur pajak pada saat penyerahan nah saya menjual kepada kalian ketika barang saya serahkan walaupun uang belum saya terima ya itu sudah wajib menerbitkan faktur pajak oke ya itu note yang pertama A lalu yang B itu saat penerimaan pembayaran nah dalam hal penerimaan pembayaran itu terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP jadi kita lihat ini mana yang lebih dulu antara A dan B kalau A kan saat menyerahkan barang kalau B itu saat menerima uang nah kita lihat mana case yang terjadi lebih dulu kalau lebih dulu yang nyerahin barang ya misal nyerahin barang tanggal 2 dan pembayaran tanggal 5 berarti faktur pajak itu dibuat adalah tanggal 2 dan terjadi lebih dulu ya tanggal 2 tanggal pembayaran itu terjadi tanggal 5 ya lebih mundur maka kita pakai gunakan yang tanggal 2 namun case yang semisal terbalik si klien beli dulu atau bayar dulu di tanggal 2 nah barang nanti kita kirim di tanggal 5 apa bisa ya bisa saja nah maka faktur pajak yang kita buat itu harus menyesuaikan dengan tanggal penerimaan pembayaran karena pembayaran diterima lebih dulu yaitu tanggal 2 sedangkan barang dikirim tanggal 5 faktur pajak perhutang itu harus dibuat di tanggal 2 ya jadi teman-teman silahkan lihat dulu case-nya mana yang terjadi lebih dulu ya itu saat perhutangnya PPN saat dibuatnya faktur pajak nah lalu yang C itu saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan nah terkadang penjualnya kan banyak yang menggunakan metode DP bayar dulu DP-nya baru pelunasan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali bayar DP bayar pembayaran kedua lalu pembayaran ketiga ada juga yang seperti itu nah kapan harus menerbitin faktur pajaknya apa ketika terbayarkan DP-nya atau ketika pelunasan semisal 2 kali pembayaran ada karena ada yang membuat faktur pajak itu semisal harga nominal barang itu 100 juta dia bayar DP 50 di tanggal 1 lalu tanggal 10 pelunasan 50-nya lagi sehingga total 100 juta karena faktur pajak yang dibuat malah di tanggal 10 itu salah ya teman-teman salah karena membuat faktur pajaknya di tanggal pelunasan karena peraturan yang seharusnya itu adalah saat penerimaan pembayaran termin saat penerimaan pembayaran termin jadi ketika DP sudah kita terima di tanggal 1 dan pelunasan di tanggal 10 nah tanggal 1 tersebut kita harus sudah menerbitkan namanya faktur pajak DP jadi faktur pajak kan bisa menggunakan DP kalau kalian saat bukai faktur klik faktur pajak keluaran nah itu ada di menu bawah itu ada down payment nah klik aja itu nanti ada bisa menggunakan treatment DP di total tetap 100 juta namun PPN yang digunakan adalah PPN dari DP aja jadi ketika pelunasan begitu juga sama jadi jangan salah ya saat terbitkan faktur pajak itu adalah saat penerimaan uang termin atau uang DP saya menangis ya kita lanjutlah dikit lagi DE nah itu di DE itu ada saat ekspor BKP berwujud atau ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor DKP nah ini ada teman-teman yang bertanya nih wah ekspor kok terbitkan faktur sih pak bukan yaudah PEB aja ya kita kembali ke peraturannya jadi peraturannya adalah ketika kita melakukan ekspor BKP itu wajib terbitkan faktur pajak nah sekarang kita balik ke aturan dulu faktur pajak itu kan berupa gak hanya faktur pajak doang jadi ada juga namanya dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak nah itulah yang dimaksud dengan PEB makanya kewajiban kita terbitkan faktur pajak saat ekspor itu tetap wajib namun kita harus menggunakan faktur pajak tapi menggunakan yang namanya PEB jadi teman-teman kalau ekspor itu pasti ada namanya PEB kan pemberitahuan ekspor barang nah itulah yang dimaksud dengan faktur pajak jadi gak harus terbitkan dengan faktur pajak sesuai faktur tapi cukup diwakilkan dengan yang namanya PEB ya support BKP berwujud ataupun tidak berubah namun kalau ekspor JKP jasa itu harus terbitkan tidak ada PEB untuk JKP karena JKP itu jasa jasa kena pajak namun di luar negeri kliennya jadi kita harus terbitkan faktur pajak dengan kode kalau sekarang masih bisa sih 0000 seperti itu ya nah ada pun yang E itu adalah saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang PPN mungkin cukup sekian ya teman-teman enak saya menangis saya mau diamin dulu sekian dari saya mungkin ada kata-kata yang salah saya mohon maaf akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb DotCat